Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Radio Horror Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya Sebuah kisah yang ditulis oleh akun twitternya Ad Mistine Kisah yang berjudul Petaka Dalang Kondang Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Intro Malam setelahnya Jiwo kembali mencari keberadaan Kisuro Untuk menanyakan hal yang telah dia alami Perasaannya semakin tidak karuan Setelah mimpi yang dia alami Selalu terbayang di penaknya Dia merasa tubuhnya seperti dikendalikan oleh hal Yang tidak bisa dia lihat Hingga dia berniat membunuh Santo dengan cara yang sadis Apa buahnya dengan cincin ini? Gumam jiwo yang sedang berjalan Sembari melihat kembali ke arah cincin yang ada di tangannya Cincin itu dia genggam kuat Selama dia berjalan cincin itu pun tidak luput dari pandangannya Semakin dia tetap cincin tersebut Semakin tubuhnya terasa dikendalikan Langkahnya tiba-tiba terhenti Dia seperti terhipnotis oleh kilauan cincin batu aki hijau itu Auranya yang sangat kuat Mampu membuatnya terpana Dipakai saja cincinnya Tiba-tiba bisikan itu masuk ke telinga jiwo Dia masih terdiam memandang cincin tersebut Entah mengapa cincin itu seperti memanggilnya Dengan perlahan dia mulai memakaikan cincin tersebut di jari manisnya Menuruti perintah dari bisikan itu Dia sangat terkejut ketika kilauan dari cincin itu semakin memacat Jiwo yang masih terdiam merasakan energi lain masuk ke tubuhnya Sangat kuat hingga membuat tubuhnya bergetar Pandangannya berangsur-angsur hitam Tubuhnya seketika terjatuh Dia mulai tidak sadarkan diri Apa yang sebenarnya terjadi? Sudah, bangun nak, ayo bangun Fisik lelaki tua bernama Kisuro Yang sedari tadi ada di samping tubuh jiwo Dia masih terpejam merasakan cipratan air yang perlahan mengenai tubuhnya Bisikan lagi-lagi masuk ke telinganya Hingga membuatnya mulai tersadar Dia sontak terkejut ketika menyadari sudah berada di dalam rumah yang dia cari Yaitu rumah Kisuro Matanya terbelalak memastikan apa yang dia lihat itu nyata Kenapa nak? Ini benar Aki kok Ucap Kisuro Meyakinkan jiwo yang masih tampak kebingungan Ki, kapan saya sampai kemari? Tanya jiwo sambil menempuk-nempuk pipi dan lehernya Meyakinkan lagi apa yang dia saksikan itu nyata Tidak usah bertanya nak Niatmu kemari kan Cincin itu yang membawamu sampai ke tempat ini Jawab Kisuro yang mulai beranjak dari duduknya Lalu membawa secangkir minuman kepada jiwo Diminum dulu nak Kemudian Kisuro mengelurkan secangkir minuman yang dia bawa kepada jiwo Jiwo menerima minuman tersebut karena tiba-tiba dia merasakan daaga yang amat mencekik lehernya Tidak ada hitungan menit dia langsung menghabiskan minuman tersebut hingga tidak bersisa Terima kasih Ki Ada apa kamu mencari kuna? Tanya Kisuro yang sebenarnya sudah mengetahui niat kedatangan jiwo Anuki cincin ini Jiwo menunjukkan cincin yang hendak dia lepas dari jarinya Namun bedah itu sama sekali tidak bisa lepas hingga membuat jarinya memerah Aneh sangat aneh Cincin itu memilih kamu nak Sekarang keinginanmu akan teraksana dengan cincin itu Percaya Aki Kisuro hanya tersenyum penuh makna kepadanya Sedangkan jiwo masih berpikir sejenak mendengar ucapan lelaki tua itu Entah apa yang ada di benaknya Dia memilih untuk mengikuti seluruh ucapan Kisuro Yang sedang menatap dalam kearahnya Iya Ki Tapi kenapa cincin ini? Apa yang bisa saya minta dari barang ini? Mendengar pertanyaan jiwo membuat Kisuro puas Dia berhasil membuat pemuda itu terlena Dia berhasil mencari tumbal pengganti kepada Nyi Gede alas main Sosok wewe gombel yang sudah lama mendiami alas main Cincin itu bisa mewujudkan keinginanmu Menjadi dalam kondang Tapi ada syarat yang sangat sulit nak Kamu sanggup? Tanya Kisuro Sembari menggenggam tangan jiwo Sedangkan dalam hatinya Mengucapkan suatu mantra pengikat kepada jiwo Apa saja Ki? Jiwo mulai masuk dalam perangkap lelaki tua itu Entah mengapa dia seperti terhipnotis oleh ucapannya Sehingga membuat dirinya tidak sadar jika dia Sudah terikat dengan perjanjian Kepada lelaki tua tersebut Cincin itu bentuk pengasihanmu nak Sudah lama sekali aku simpan untuk kamu Cincin itu sebagai perwujudan Nyi Gede alas main Yang bisa mewujudkan segala keinginanmu Nyi Gede alas main Jiwo bergidik ngeri mendengar nama itu Wewe gombel penunggu alas main Kesaktian Nyi Gede alas main Akan menyatu dengan tubuhmu Tetap itu semua tidaklah mudah Harus ada tumbal yang harus dibayar Kepada Nyi Gede alas main Seketika angin kembali berhombus kencang Membawa udara dingin masuk Melalui celah-celah dinding kayu rumah Kisuro Saking kencangnya membuat pepohonan yang ada di luar Bertabrakan satu sama lain Mengeluarkan suara nyanyian Dedaunan yang bergesekan Jiwo mendadak terdiam mendengar jawaban Kisuro Bulu kuduknya mulai bangkit Mana kalah merasa ada yang hadir Di celah-celah keduanya Berkali-kali dia mengusap lehernya Sambil menoleh ke kanan dan ke kiri Mencari sosok yang dia rasakan Kisuro yang sedari tadi Hanya memandangnya dengan tatapan tajam Sesekali melempar senyum mengerikan kepadanya Sudah datang Siapa Ki? Siapa? Nyi Gede alas main Matanya sonak melotot ke arah Kisuro Tubuhnya mulai bergetar Merasakan kehadiran sosok yang lelaki itu sebutkan Dipakai saja cincinnya Kalau kamu ingin melihat sosoknya Gede alas main Baiki Ucap Jiwo Sembari memakai kembali cincin aki hijau Yang Kisuro berikan Seluruh badannya bergetar Dia terkejut Melihat sosok yang sangat besar Dengan rambut panjangnya yang terurai acak-acakan Bola matanya merah menyala dengan gigi taring dan lidahnya yang panjang Sosok itu sangat mengerikan dengan payudaranya yang menggelantung panjang Sosok itu menatap tajam ke arahnya Seperti binatang buas yang mendapat bangsa Ki! Dengan terbata-bata bibirnya bergetar Karena ketakutan melihat sosok yang tidak pernah dia bayangkan Sandi kodau Nyai Saya sudah menuruti perintah dari Nyai Ini Jiwo Nyai Ucap Kisuro Sembari bersujud di hadapan sosok mengerikan itu Yang rupanya adalah nyigede alas main Sosok kue gombel itu hanya tertawa Dengan suara melengkingnya Membuat gendang telinga Jiwo seakan ingin pecah Mendengar tawanya Kisuro seketika beranjak dan menolek arahnya Dengan tatapan yang seakan memerintah Jiwo Untuk melakukan hal yang sama sepertinya Sementara dia masih berdiam tidak berkutik Lalu hanya mengangguk dan berjalan mendekat ke arah Kisuro Sembari bersujud kepada sosok wewe gombel itu Aku ini ratu Aku penguasa alas main Kalau kamu yakin ingin aku mewujudkan keinginanmu Suguhi aku tumbal darah muda Sosok itu mulai berbicara meminta tumbal kepadanya Sedetik kemudian sosok itu menghilang Bersamaan dengan tawa melengkingnya Yang semakin tidak terdengar Jiwo semakin tidak percaya dengan apa yang dia lihat Berkali-kali dia menampar pipinya Memastikan apa yang terjadi bukanlah hayalannya semata Kisuro yang melihat tingkahnya hanya menggelengkan kepala Sudah kemari duduklah aku beri ajian Tita Kisuro dia menepuk kudak Jiwo Untuk mengajaknya duduk Ki tumbal apa yang harus saya berikan Tanyanya seketika Ketakutannya mulai memuncak Manakala mengetahui Dia harus memberikan tumbal sebagai harga yang akan dia bayar Darah muda Anak kecil Jiwo Pikir matang kalau kamu yakin Ingin menjadi dalam kondang Hanya itu cara mengalahkan Raga Sura dan Santo Bahwa keris ini Darah dari tumbal yang disuguhkan harus melekat di keris itu Termasuk darah Raga Sura dan Santo Tita lelaki tua tersebut Dendam yang dia pendam tergambar jelas Melalui ucapannya Lelaki itu kemudian melengulurkan sebuah keris Yang tertutup kain hitam kepada Jiwo Berharap bisa membalaskan dendamnya kepada Kyai Raga Sura Baik Kyai Saya paham Terima kasih sekali Terima kasih Ucap Jiwo Sembari menerima keris yang diberikan Lalu dia mulai beranjak dari duduknya Berniat untuk meninggalkan tempat tersebut Satu lagi nak Saud Kisuro Membuat Jiwo kembali mengurungkan niatnya Ini sesajen persiapkan ini di bawah pohon beringin alas mayit Ditanya kemudian Sembari mengulurkan sesajen kepada Jiwo Sesajen tertata rapi di dalam sebuah mangkuk berbahan dan pisang Lengkap dengan kemenyan yang sudah Kisuro persiapkan untuk Jiwo Tapi Ki Saya tidak tahu di mana alas mayit itu Jiwo tambah kebingungan Bagaimana tidak Dia bahkan tidak tahu menahu di mana hutan itu berada Buka pintu itu Tempat itu berada lurus di hadapanmu Jalan terus sampai bertemu suara derasnya air sungai Kisuro mulai beranjak Sembari mengarahkan jarinya lurus pada pintu rumahnya Diharap Jiwo paham dengan maksud yang dia sampaikan Jiwo berjalan sembari membawa sesajen dan keris yang sudah dipersiapkan Dia mulai membuka pintu kayu tersebut Pandangannya tertuju lurus pada hamparan tanah luas yang ada di hadapannya Sambil meyakinkan langkahnya Menuruti ucapan Kisuro Dia terus berjalan mencari keberadaan pohon beringin yang disebutkan Dimana ini Rasanya aku tidak pernah lewat sini Gumamnya ketika menyaksikan langkahnya telah tiba Di dalam hutan dengan penuh pepohonan di sekitarnya Dia berjalan perlahan sembari melihat ke kanan dan ke kiri Sambil terus berjalan mencari sumber suara air sungai yang belum terdengar di telinganya Ilalang tinggi mulai dia lewati menghambat perjalanannya Tiba-tiba langkahnya terhenti manakala mendengar suara deras air berada di sekitarnya Dia sontak terdiam memastikan suara yang dia dengar benar adanya Tidak salah lagi Langkahnya hampir sampai di tempat yang Kisuro sebutkan Tanpa berlama-lama Dia segera berlari mencari pohon beringin di sekitarnya Tiba-tiba rasa senang mengalahkan ketakutannya Membuat dia seakan buta dengan apa yang akan dilakukannya Dan apa yang akan dia bayar sebagai harga dari perjanjiannya Nihat jahatnya akan segera terlaksana Malam itu jiwa berhasil menemukan pohon beringin besar Yang berdiri kokoh terletak di alas mayat Senyumnya mengembang sembari menata pohon yang ada di hadapannya Segeralah dia berjalan beberapa langkah Mendekat terlalu berjongkok sambil meletakkan sesajen Di bawah pohon beringin besar nan rindang itu Dia mengingat betul pesan dari Kisuro yang harus dijalankan Tanpa berpikir panjang dia merogok kantong celananya Untuk mengambil korek kayu Kemenyan yang sudah tertata rapi di atas mangkuk Beralas daun pisang itu Diambilnya lalu dibakar Seketika angin berhembus Membawa udara dingin tidak seperti biasanya Hawa yang dingin membuat tubuhnya amat menggigil Tapi hawa dingin itu tidak dihiraukannya Dia tetap melanjutkan perintah yang sudah diberikan oleh Kisuro Bersamaan dengan itu angin berhembus semakin kencang Membuat asap kemenyan yang sudah terbakar menyebar Bau khas kemenyan semakin tercium semerbak menusuk hidung Di daunan pohon itu bergesekan di terpak angin Sesekali batang pohonnya terlihat mengayun ke bawah Perlahan Awak pohon itu bergetar hingga membuat Kisuro keheranan Apa angin bisa menggetarkan pohon sebesar itu? Kisuro masih berjongkok dengan mata terpejam Ingin rasanya dia memastikan suara yang berasal Dari pohon yang ada di hadapannya Namun niat itu dia urungkan Manakala merasa bulu kuduknya mulai bangkit Rasa penasarannya semakin tidak terbendung Dengan memberanikan diri membuka matanya Lalu mendongak menatap sesuatu yang turun dari pohon itu Matanya terbelalak menyaksikan sosok mengerikan Dengan lidah menjulur merayap menuruni pohon tersebut Dia ma terkejut Sontak mundur beberapa langkah karena melihat sosok itu merayap Semakin dekat dengannya Sosok berambut panjang yang terurai menyentuh tanah Dengan gigi tariknya yang tajam bersimbah darah Matanya melotot seakan ingin lepas dari tengkoraknya Sosok itu melompat tepat di hadapan Jiwo Sembari memperlihatkan kuku panjang dan tajam yang ia miliki Jiwo yang melihatnya langsung tertunduk lemas Sehingga tidak dapat menggerakkan kakinya Dia tidak bisa berbuat apapun Di hadapan sosok menyerupai kuntilanak Yang sudah berdiri tepat di hadapan Jiwo Angin kembali bertiup kencang Membawa bahu semerba kemenyan semakin tercium Membuat sosok yang ada di hadapan Jiwo Langsung menoleh mengikuti semerba kemenyan itu berasa Sosok itu membalikan badan Lalu mengangkat sesajen yang sedari tadi Berada di atas tanah Perlahan sosok itu memakan beberapa lau Dan juga kembang yang sudah dipersiapkan Bagus Jiwo mulai merasa lega Walau tubuhnya masih terasa lemas Dia memberanikan diri beranjak dari duduknya Lalu berjalan menghampiri sosok tersebut Serak, serak Langkah kakinya menimbulkan suara dari dedaunan yang dia bijak Sontak sosok itu menghentikan aktivitasnya Seperti sedang menunggu saat di mana dia akan memangsa Jiwo hidup-hidup Dia hanya melihatnya jadi keheranan Dirasanya jadi tidak enak Lalu dia mundur beberapa langkah untuk mengurungkan niatnya Mendekati sosok tersebut Berkali-kali dia menelan luda Takut sosok itu melakukan hal yang di luar dugaannya Langkahnya terhenti manakala mendengar suara seperti tulang dipatahkan Sosok yang ada di hadapannya itu mulai bergerak Persendiannya suara yang dia dengar seperti tulang dipatahkan Lagi-lagi suara itu dia dengar Muncul dari sosok yang dari tadi sudah berdiri membelakanginya Tiba-tiba sosok tersebut melentangkan badannya membusur Kuntilanak itu melempar senyum mengerikan ke arahnya Tidak berselang lama dengan sigap sosok itu berjalan kayang Mendekat ke arah dia berdiri Jiwo menjerit kencang sambil memaksakan dirinya untuk berlari Sedangkan kuntilanak tersebut masih mengejarnya Jantungnya berdegup kencang dengan nafas memburu Dia berlari tunggang-langgang keluar dari hutan Sialan, dijebak tuh aku Keluhnya, dia menghentikan langkahnya saat tahu sosok itu tidak mengejarnya lagi Sambil mengatur nafasnya, dia kembali menyusuri jalanan setapak di dekat hutan itu Dirinya mulai merasa lega ketika langkahnya telah sampai di jalan utama desa Tidak akan ada hal yang membahayakan lagi batinya Bukannya ketemu, nyai malah ketemu peliharaannya Panjang jalan Jiwo hanya meracau, mengerutuki sosok yang dia lihat tadi Sembari berjalan dia menoleh ke kanan dan ke kiri Tidak ada seorang pun yang berlalu-lalang malam itu Sepanjang jalan hanya terlihat hamparan kebun warga yang sudah tidak terawat Akibat bekeringan di desa itu Sudah cukup dia bergelut dengan ketakutannya Dengan berusaha memberanikan diri berjalan menyusuri jalanan berbatuan desa Untuk menuju ke rumahnya Sesekali dia rasakan angin sejuk menyentuh kulitnya Membuat bulu kuduknya bangkit Perasaannya mulai tidak enak Langkahnya semakin ragu berulang kali Dia menengok ke arah belakang Karena merasa ada sesuatu janggal mengikutinya Namun berkali-kali dia pastikan tidak ada apapun Yang mengikuti langkahnya sedari tadi Langkahnya tiba-tiba terhenti ketika sepasang matanya melihat sebuah rumah juglu kayu Yang tidak lagi kokoh berdiri di kanan jalan Matanya seketika terbelalak memastikan Apa yang dia lihat bukan hayalannya Sesekali dia mengusap matanya Tetapi rumah itu masih berada di posisi semula Tidak salah lagi Rumah Kisuro Tapi bukannya rumah itu ada di hutan dekat sanggar Sambil dia melangkah kecil mendekat ke arah rumah itu berdiri Namun perasaannya ragu Ketakutannya pun mulai menguasai dirinya Langkah kakinya berhenti Tepat di hadapan rumah tersebut Keren Pintu kayu rumah itu terbuka dengan sendirinya Tidak ada angin maupun orang yang membukanya Bahkan hanya gelap ruangan yang tidak dapat dia lihat Ya, dia harus melawan ketakutannya Sambil melangkah masuk ke dalam rumah tersebut Baru saja langkahnya tiba tepat di depan pintu rumah tersebut Namun dia dikagetkan dengan suara tawa wanita Berasal dari dalam rumah tersebut Entah suara siapa itu Namun diakui wanita itu mampu membangkitkan rasa takutnya Sekelibatan bayangan berjalan memutar ke seluruh penjuru ruangan Menyalakan lampu templok yang ada di dalam rumah tersebut Hingga memperlihatkan seisi rumah tua yang sebelumnya pernah dia lihat secara jelas Suara senandung terdengar dari dalam rumah tersebut Dengan segala keraguannya Jiwo melangkah perlahan semakin masuk ke dalam rumah tersebut Siapa itu? Bagik Jiwo Kepada seseorang yang sedari tadi masih bersenandung Meski tubuhnya mulai bergetar ketakutan Tapi dia tidak boleh kalah dengan hal-hal jenggal yang datang kepadanya Pintu kayu rumah tersebut tertutup dengan sendirinya Lagi-lagi Tidak ada angin maupun orang yang menutupnya Jiwo sudah berada di ruangan itu Sepasang mata menyaksikan sosok mengerikan dengan wajah hancur Dan payudaranya yang mengayut Ya Dia wewe gombel yang sedang menimang kedua anak kesayangan Jiwo Janitra dan Rinjani Matanya terbelalak Tubuhnya mendadak lemas ketika menyaksikan sosok mengerikan itu Perlahan mengelus rambut kedua anaknya Untuk apa? Untuk apa melakukan itu dan bagaimana cara mengambil anaknya? Sepersekian detik dirinya mematuh Memandangi penampakan mengerikan serta menyakitkan secara langsung Dengan mata kepalanya sendiri Tidak Tidak boleh anakku Tapi dia hanya bisa membatin tanpa berani mengatakannya Sudah tahu ya nak Ucap sosok tersebut sembari melempar senyum menakutkan ke arah Jiwo Jiwo setengah kebingungan Dia tidak tahu harus berbuat apa Nyai, kenapa anak saya? Tidak ingat ya nak Darah muda Tumbal pertama harus dari keluargamu Jawab sosok wewe gombel tersebut Yang tidak lain adalah nyigede alas main Sembari mengelus rambut kedua anak kesayangan Jiwo Dengan kuku panjangnya Sebagai seorang ayah meski niatnya berbuat jahat Tapi dia tidak mungkin mengorbankan anaknya sendiri Jiwo hanya bisa berteriak lalu dengan sekuat tenaga Dia berlari ke arah wewe gombel tersebut Hanya untuk menyelamatkan kedua anaknya Jiwo terlambat Satu pukulan mendarat di punggungnya Sontak menghentikan langkahnya Dia terkapar terkena pukulan dari balok kayu Yang digenggam kisuro Rupanya lelaki tua tersebut sudah siap berdiri di belakangnya Keki Tenaganya seakan terkuras habis Dia hanya bisa meringis menahan sakit dengan tubuhnya Yang sudah terkapar lemas Sudah Diam Bentak kisuro kepada Jiwo Yang masih merinti kesakitan Lelaki tua itu mendekat ke arahnya Sembari membawa kemenyan hitam Yang sudah dihancurkan Entah apa tujuannya Kemenyan yang ada di tangannya diusapkan ke seluruh wajah Jiwo Tidak perlu menunggu waktu lama Kemenyan itu bereaksi membuat Jiwo hanya terdiam Dengan tatapan kosong Rupanya Kemenyan itu digunakan untuk memanggil makhluk astral Yang akan merasuki tubuh Jiwo Begitulah caranya Agar dia Mau menuruti segala perintahnya gede alas main Bejat Sungguh bejat Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan mangsanya Lelaki tua itu nampaknya sedang tertawa bahagia Karena sudah menemukan tumbal penggantinya Cah bagus Sekarang yae meminta nyawa anakmu Boleh Dengan suara liri sosok itu mulai bertanya padanya Tidak mungkin ditolaknya tubuh Jiwo telah dirasuki Ini dirinya bak sebuah wayang Yang dimainkan oleh seorang dalang Nge nyai Apa saja untuk nyai Besok bawa anakmu ke tempat dimana aku bersemayang Dan bunuh anak itu Maka keris yang ada di tanganmu akan menjadi pengasihanmu Jiwo hanya membalasnya dengan anggukan Tatapannya mulai kosong Sekali lagi dirinya telah dirasuki oleh sosok yang lain Membuatnya hanya bisa menuruti seluruh perintah Dari Nyi Gede Alasmahit Tugasnya menjadi tumbal pengganti telah disepakati oleh dendam dalam hatinya kepada Santo Kawan baiknya Di sisi lain Telinga Sukma Sekar Anjali berdenging begitu kencangnya Seakan memberikan pertanda buruk kepadanya Alasmahit Tumbal pengganti sudah ditemukan Pertanda telah datang kepadanya Penerawan dari ordo ke tempat kaum Anjali berbuah nyata Ramalan kitab yang dijaga oleh kaum Anjali benar terjadi Hutan keramat yang seharusnya ditinggalkan Kembali menemukan tumbal pengganti Di sisi lain Suara teriakan dan tangisan anak-anak tidak berdosa Akan silih berganti Mengisi kesunyian Alasmahit Tempat dimana wewe gombel itu bersemayam Harus cepat kupastikan Sukma mulai duduk bersilah sembari memencamkan mata Bibirnya mulai bergerak mengucap sebuah mantra Pertanda yang telah datang kepadanya Memaksa ia kembali masuk ke ruang dimensi astral menuju Alasmahit Seng ditutup Ayo dibuka Mantra sudah terucap dari bibir Sukma Dia membuka mata lalu beranjak menuju portal dimensi astral Yang sudah terbuka Langkanya sedikit ragu dengan segala keresahan yang ada di hatinya Goresan tinta hitam yang ada di kitab Sabta Timira Menggambarkan kekejaman dan pertumbuhan darah yang ada di desa Ranawara Bahkan penerawangannya memberikan gambaran betapa mengerikannya Sosoknya gede alas maib yang akan berjumpa dengannya Titisan Prabu Sangka Langit Carilah hanya dia yang bisa membantumu Satu bisikan dari ordo ketiga kaum Anjali masuk ke telinga Sukma Yang sedang berpindah melalui portal dimensi astral Bisikan itu memberinya pesan petunjuk bala bantuan yang bisa menolongnya Saya bisa sendiri Tapi saat saya benar bertemu dengan titisan Prabu Sangka Langit Saya akan percaya dengan pesan ini Ucap Sukma Sembari terus memujamkan mata lalu kembali berjalan Mengikuti aliran energi astral yang akan membawanya Ketempat yang menjadi tujuan utamanya Alas maib desa Ranawara Ternyata benar ucapan yang aku ngkidar sama Titisan Prabu Sangka Langit sudah aku temukan Ini saatnya Perlahan Sukma membuka mata Lalu beranjak setelah dia selesai bersemedi Semedinya kembali membuahkan sebuah penerawangan lima tahun lalu Yang dia lakukan Tumbal pengganti pada nyigede alas maib Yang menjadi ramalan kitab Sabta Timira Bahkan lebih kejam dari goresan tinta yang ada pada kertas kuno Berbahan pelepa pohon tersebut Takdir telah memilihnya bersama Panji Yang tidak lain adalah titisan dari Prabu Sangka Langit Bersamanya dia membuka kembali ingatan lama yang tersimpan dalam benaknya Kini dia kembali berkelana Mencari keberadaan Panji Sembari melihat goresan pada secari kertas Yang lelaki itu berikan terakhir kali sebelum mereka berpisah Desa Salangkarangan Garisan takdir kembali mempertemukan Dharma wangsa Panji Adikuna Dengan Sukma Sekar Anjali Atas kendak sang pencipta Pertemuan keduanya bukanlah tanpa sebab Panji, Pan, kemari Ada yang mencarimu di luar Teriak Isangki yang terlihat sedang berjalan menghampiri Panji Lelaki itu sendiri tadi duduk sembari membuat geraba untuk nyat jual ke pasar Mendengar teriakan itu sontak membuat keheranan Begitu juga dengan Arya yang ada di sampingnya Ia pun tampak kebingungan sebab tidak biasanya ada orang yang mencari Panji Jika bukan tanpa tujuan Siapa kek? Tanya Panji sembari beranjak dari duduknya Kakek tidak tahu Tapi dia butuh bantuan kamu Sudah temui saja dulu Ditaki Sangki Lalu berjalan meninggalkan Panji Tidak berpikir lama Panji segera berjalan menyusul langkah Kisangki ke ruang tamu Menemui seseorang yang sedang mencarinya Siapa yang mencari? Apa ada sesuatu yang harus aku selesaikan lagi? Gumamnya Sembari berjalan dia mulai menerka-nerka Siapa yang menemuinya? Dek Langkahnya terhenti manakala melihat seorang wanita tengah berdiri membelakanginya Dia sangat mengenal wanita itu Terlihat dari rambut panjangnya beserta gelang emas yang menempel di lengannya Suma! Bagik Panji Wanita itu sontak berbalik Menata Panji dengan senyuman manisnya Sudah lama menunggu Sambil memberikan jabatan tangan kepada Panji Wanita berparas cantik dan manis itu sungguh tidak terduga Awal pertemuannya dengan Panji bahkan kedatangannya sekarang sama sekali tidak tertebak Masuk saja dulu Pasti ada yang ingin kamu bicarakan Ucap Panji Sambil mempersilahkan Sukma masuk ke dalam rumah Kisangki Ada apa tiba-tiba sekali? Lanjutnya yang mulai penasaran dengan kedatangan Sukma Keduanya telah duduk di kursi kayu yang terjejer api di ruang tamu tersebut Sambil berbincang keduanya tampak lebih akrab sekarang Kamu ingat Bantuanku saat di gunung Rinai? Tanya Sukma tiba-tiba Sepertinya dia ada maksud tertentu datang pada Panji Panji hanya mengangguk memberikan arti bahwa dia ingat tentang hal itu Ada apa? Tiba-tiba sekali Tanyanya kemudian Sukma tampak mengernyitkan lidah Sebenarnya sulit mengatakannya Tapi dia butuh bantuan Panji saat itu juga Balas bantuanku Panji terperajat mendengarnya Harus dengan apa dia membalasnya Tapi belum sempat dia bertanya Tiba-tiba datanglah Arya yang menghampiri keduanya yang sedang berbincang Sukma? Kirain siapa yang datang? Rupanya wanita menyebalkan Ucap Arya yang berniat menggoda Sukma Wanita itu langsung memasang wajah masam padanya Kurang ajar Kenapa gendro jelek ini ada disini? Sudah-sudah Ar Tolong buatkan minuman untuk Sukma Sementara itu Arya hanya mengangguk Tapi sesekali melempar tawa pada Sukma Sebab tidak mampu menahan perutnya yang menggelitik Melihat ekspresi Sukma Dia segera beranjak untuk membuatkan secangkir minuman Kamu suka nonton pagelaran wayang? Tanya Sukma yang tampak gembentar ketika mengatakannya Panji terlihat keheranan melihatnya Apakah ini sebuah kebetulan? Gak terlalu Tapi malam ini aku dan kakek pergi ke desa Ranawara Untuk menonton pagelaran wayang Sukma terkejut mendengarnya Bahwa bantuan yang dia butuhkan rupanya sejalan dengan keinginan Panji Berkunjung ke desa yang menjadi tanggung jawabnya Sungguh? Tanya Sukma tidak percaya Iya Kenapa kaget gitu? Itu tujuan aku kemari Panji Desa itu sudah memakan banyak korban Sekarang hanya aku yang tersisa di ordo Anjali Tugasku untuk menyelesaikan pertumbuhan darah di desa itu Panji Jelas Sukma Bahas sebuah angin tanpa arah yang jelas membawa seluruh pesan penerawangan Sukma bertemu dengan takdirnya Pertemuannya dengan Panji akan membantu Sukma menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya Mengagalkan ramalan kitab Sabta Timira Tentang kehancuran alam astral Dewa Ranawara Malam nanti Dalang itu akan mati Siasatnya untuk mengagalkan ramalan kitab Sabta Timira Rupanya terendus oleh Nyi Gede Alasmair Kitab yang telah lama dijaga oleh ordo kaum Anjali Berhasil direbut olehnya Menyisakan penerawangan terakhir yang dimiliki Sukma Tunggu waktunya tiba Akanku balas semua Matahari perlahan turun menghadirkan cahaya emas dengan segala keindahannya Langit jingga tidak berlangsung lama Berganti dengan gelap malam beserta gemerlah bintang Memecah keindahan desa yang tidak lagi tentram Beberapa kendang bersautan Bersamaan dengan Gong mulai dipukul mengikuti alunan suara Gong menggema Memanggil seluruh orang yang ada di desa Untuk duduk menyaksikan pagelaran wayang yang akan dimulai Di atas panggung pertunjukan Jiwo sudah hafal betul dengan apa yang harus dilakukan Sudah lebih dari 10 tahun Dia melakukan ritual semenjak menjadi pengikutnya gede alas mait Malam ini aku akan menjadi dalang untuk munang Ucap Jiwo sembari melirik ke arah anak lelaki berusia 10 tahun Yang sedang berjalan menuju kursi penonton Sudah dapat dia pastikan Anak itu akan menjadi target tumbal selanjutnya Berkali-kali dia mengusap cincin batu akiknya Sambil memandangi kertas foto bergambar seorang anak lelaki Yang sedang tersenyum ceria Naasnya tidak lama lagi hidup anak itu akan berakhir sebagai tumbalnya Ki anak itu sudah datang Ucap seorang lelaki kepercayaan Jiwo yang bernama Toro Dengan wajah bermandikan keringat Dirinya mengambil Jiwo yang sedang mempersiapkan ritualnya Bawa sesajen itu roh Ini apem dan pisang buat anak itu Harus dimakan Paham? Tita Jiwo Sembari mengulurkan sebuah pinggisan berisi jajanan pasar Yang dia khususkan untuk sasaran tumbang Senyumnya seketika mengembang Dalang keji itu telah dibutakan oleh sebuah kekuasaan Hatinya mati terpengaruh oleh nyigede alas mait Hanya demi kepuasannya semata Perbuatannya telah menjatuhkan banyak korban Tidak hanya warga desa ranawara Tetapi juga kepada setiap darah asing yang masuk ke desa tersebut Yang membuat desa itu dijuluki sebagai desa petaka Bahkan dalang itu tidak segan menghabisi siapa saja Yang menghalangi niatnya Terlebih Tumbal khusus untuk melanjutkan persekutuan itu adalah Nyawa anak tidak berdosa Termasuk kedua anak kesayangannya Janitra dan Rinjani Yang telah menjadi korban pertamanya Gong kedua dibunyikan Diikuti dengan suara gemelan lainnya Membentuk suatu alunan sebagai bentuk penyambutan dalang Yang akan bermain di panggung pertunjukan Bersamaan dengan sindian dan para penari Gambyong mulai masuk menampilkan sambutan selamat datang kepada para penonton Mantra telah terucap dari bibir jiwa sembari berjalan menaiki panggung pertunjukan Dia tersenyum penuh makna Menanti tumbal demi kejayaannya Sambil terus mengucapkan mantra Tangan kanan jiwa sudah siap menggenggam keris Yang perlahan disisipkan dibalik setagen yang dia kenakan Bukan tanpa tujuan Itu adalah syarat agar ilmu gendam yang dimiliki dapat berfungsi Tangan kanannya mulai mengusap batu aki hijau yang menempel di jari manisnya Ketika mantra dan pusaka pengasihannya bereaksi Tidak ada satupun penonton yang akan meninggalkan pagelaran sebelum waktunya selesai Mereka terdiam seketika seolah berhasil terhipnotis oleh mantra yang diucapkannya Hingga tidak ada lagi suara bising penonton yang memenuhi seisi lapangan tersebut Langkahnya telah tiba Di depan sebuah layar putih yang sangat lebar Beberapa wayang sudah terjejer api dengan gunungan yang ada di sisi kanan dan kirinya Ini waktunya Tangan jiwa mulai bergerak memainkan salah satu tokoh wayang Yang dikenal jahat pada sebuah cerita pewayangan Tokoh itu diibaratkan dirinya dengan sifat licik sebagai dalak Siapa saja yang menghalangi Akan bernasib sama seperti Kiai Raga Sura dan juga Satok Fisiknya dalam hati Dendam telah menghalangi sisi terang dari hatinya Kini yang ada hanyalah gelap semata Dia mulai bergerak memainkan gunungan wayang sebagai latar Tempat yang dia gunakan Bibirnya mulai bergerak berdialog Bersamaan dengan jari kakinya yang sigap membunyikan kepiak Atau lempengan kuningan sebagai pembuka cerita dari pagelaran wayang Bibirnya terbuka sambil bercerita Sedangkan hatinya berguma memanggil sosoknya gede alas mayid Sebagai pertanda ritualnya telah dimulai Suara seperti benda terhantam dengan cepat dibalik layar putih Sangat keras Bahkan mengalahkan alunan gamelan yang sedang dimainkan Tapi perlahan suara itu berganti menjadi suara gesekan tanah Semakin mendekat ke arah Jiwo yang sedang duduk bermain wayang Dia telah tiba Sosok Wikombel yang menjemput tumbalnya Terima kasih Nyahi Ucap Jiwo dalam hati Senyumnya seketika mengembang Sosok yang dinanti telah hadir di sela-selahnya Layar putih itu perlahan menjadi merah Seperti terkena tetesan darah Semakin terlihat bentuk jari-jari yang sangat besar Tepat dihadapannya Dia yang menyadari hal itu hanya tersenyum Hanya dengan hitungan menit saja Seharusnya tumbal yang ia berikan Akan segera dibawa sebagai bentuk ritualnya Perlahan Wikombel itu kembali berjalan Langkah kakinya mengeluarkan suara hentakan Bersamaan dengan suara gesekan rambut panjangnya Yang terjuntai menyentuh tanah Sosoknya berjalan mendekat ke arah anak kecil bernama Dana Yang telah dijadikan tumbal selanjutnya oleh Jiwo Seorang anak tidak berdosa Dia sedang tertawa ceria menyaksikan pagelaran wayang Tanpa siapa yang mendampinginya Anak itu tidak mengerti bahwa pagelaran wayang yang sedang berlangsung Ternyata ditunjukkan hanya untuk dirinya Yang tidak lain adalah tumbal selanjutnya Dari kejauhan Dari kejauhan Toro sedang membawa sebuah bakul berisikan jajanan pasar Dan juga buah untuk diberikan kepada Dana Dalam hatinya dia bergumam bahagia Ucap Toro sembari mengulurkan bakul yang sudah ia persiapkan untuk Dana Dana hanya menatap heran ke arahnya Ini apa Pak Lek? Tumbal kok ada bekatan? Biasanya tidak ada Tanya Dana Dia tampak kebingungan sambil menoleh ke kanan dan kirinya Memperhatikan penonton lain yang ada di sekitarnya Iya ini dari Pak Lek buat Dana Jawab Toro meyakinkan Sudah-sudah dimakan saja ya Dan Lanjutnya berharap anak lelaki itu segera menerima tawarannya Dana mengangguk mengiakan ucapan Toro Sembari menerima uluran bakul yang Toro berikan Dana hanya memandangi isi bakul beberapa apem dan juga buah-buahan sudah tertata rapi di dalamnya Namun dalam hatinya dia masih merasa heran dengan perilaku Toro Bahkan dia tidak mengambil satupun makanan yang ada di dalamnya Toro hanya berdiam sembari memandangi tingkat Dana Sepertinya anak itu curiga padanya Pak Lek temenin disini ya Dan Ucap Toro yang mulai duduk di samping Dana Namun Dana tidak menghiraukan ucapannya Sedari tadi dia masih terdiam memandangi isi bakul yang Toro berikan Toro yang sudah duduk di sampingnya masih memerhatikan tingkat anak lelaki tersebut Karena tidak sabar Akhirnya dia mengambil satu buah apem untuk disuapkan kepada Dana Nih Pak Lek tulang ya kok kayaknya Dana tidak enak gitu sama Pak Lek Sambil menyuapi Dana dia mencoba merayunya Plak Satu tamparan mendarat ke pipi Toro dengan kencangnya Membuat keduanya sangat terkejut Apem yang ada di tangannya terjatuh ketika saat tangannya refleks mengelus pipi kanannya Kurang ajar Buat apa kamu maksa orang Bentar Kinanti dengan nada tingginya Gadis itu baru saja tiba Lalu dia sadar akan apa yang telah dilakukan Toro pada Dana Sudah pasti anak lelaki itu akan dijadikan sasaran tumbal bapaknya Toro menyadari siapa yang ada di hadapannya itu langsung bangkit dari duduknya Amarannya menyulut Lalu membalas tamparan Kinanti dengan pukulan keras yang mendarat ke pipinya Ah! Kinanti tidak sempat menghindar dari pukulan tersebut Dirinya hanya meringis kesakitan setelah menerima tamparan Yang berkali-kali lipat lebih kencang dari yang dia lakukan Dih usah ikut camur urusan orang lain Bentak Toro kepada Kinanti Yang sedang merintik kesakitan memegang pipi kanannya Ya lelaki itu jelas tidak bisa menahan amarahnya Terlebih dia sudah gagal memberikan syarat pada tumbal utamanya Sudah pasti dirinya akan dihabisi oleh Jiwo selaku tuanya Walau kamu anaknya Jiwo Tapi aku tidak segan buat menghabisi kamu Ingat itu Lanjut Toro yang kemudian berjalan meninggalkan Kinanti dan juga Dana Lelaki muda berbadan gagah itu pergi dari hadapan Kinanti Yang masih merintik kesakitan Sepanjang jalan dia hanya merajau Usahanya gagal karena Kinanti Lihat saja sebentar lagi kamu akan celah kaki nanti Gumamnya dengan ada marah Dia segera berjalan ke arah panggung pertunjukan untuk mendekat kepada Jiwo Yang sedari tadi masih mendalak Sedangkan Kinanti masih berdiri mengelus pipi kanannya Yang masih terasa nyeri Namun dia hanya bisa tersenyum ke arah Dana Yang sedari tadi memperhatikannya Dana mbak duduk sini ya Ucap Kinanti membuyarkan lambunan Dana Anak lelaki bernama Dana itu hanya mengangguk berkali-kali Mengiakan ucapan Kinanti Wajahnya sedikit khawatir melihat gadis itu terus mengelus pipi kanannya Mbak Yu kenapa tadi Pak Lik marah sekali sampai memukul begitu Tanya Dana Matanya berkaca-kaca karena ketakutan Setelah melihat kelakuan Toro kepada Kinanti Kinanti menarik nafas panjang dan berusaha tersenyum seberi menjelaskan Mungkin Pak Lik sedang capek saja Dana gara-gara mbak Yu Dana tidak jadi makan jajanan dari Pak Lik toh Balasnya dengan lembut Dana mengernyit Tapi Dana memang tidak mau jajan itu mbak Yu Orang lain saja tidak ada yang mendapatkan berkataan dari Pak Lik Ucapnya sambil menoleh ke kiri dan kanan meyakinkan ucapannya Tapi mbak Yu kenapa orang-orang pada diam Lanjut Dana yang kemudian bertanya kepada Kinanti Mana kalah merasa hal janggal terjadi pada seluruh penonton yang ada di sekitarnya Kinanti terdiam Dia pun ikut menoleh pada seluruh penonton yang telah hadir di sana Dana tidak salah Eh mbak Yu tidak tahu Mending kita pergi yuk Mbak Yu ajak jajan di tempat lain saja Ajak Kinanti Dia beranjak dari duduknya lalu menggendong Dana untuk pergi dari tempat tersebut Bulu kuduknya mulai bangkit menyadari ucapan Dana Kejadian janggal yang dia lihat bukanlah yang pertama Tapi sudah berulang kali semenjak bapaknya diduga Mencari tumbal untuk kejayaan Perasaan sakit dan juga kecewa menjadi satu menciptakan sesak di dada Perlahan air matanya mengalir manakala teringat Kedua adik kesayangannya Dibunuh dengan sadis oleh bapaknya sendiri Yang tidak lain adalah Jiwo Seorang dalang keji yang sampai saat ini Melakukan ritual penumbalan Melalui pagelaran wayang yang dia selenggarakan Dalam gelapnya malam Kinanti berjalan menggendong Dana dengan tergopo-gopo Menjauhi pagelaran wayang Dia sadar nyawa Dana sedang terhancam Dia tidak ingin hal yang menimpa adiknya Akan menimpa Dana untuk kesekian kalinya Jelah kaki, gawat, gawat Seru Toro dengan nafas terengang Pagelaran wayang yang tengah berhenti menjadi hening seketika Hanya terdengar pembicaraan Toro dan Jiwo saja Yang ada di balik panggung Ada apa? Tanya Jiwo Dia mulai kebingungan ketika melihat raut wajah ketakutan dari Toro Wajahnya dibanjiri keringat dengan nafas yang terengang-engang Seperti habis dikejar setan Kinanti Ki, bocah itu dibawa pergi oleh Kinanti Balas Toro Tubuhnya gemetar seketika Tidak usah kamu pikirkan Kinanti menjadi urusanku Toro cukup terkejut mendengarnya Tidak seperti biasanya Jiwo bersikap tenang ketika dia gagal menuruti keinginannya Baik Ki, maaf saya pamit dulu Bocap Toro Dia memanfaatkan kesempatan di saat amarah Jiwo belum meluap Dengan seluruh tubuhnya yang bergetar ketakutan Dia memberanikan diri berjalan perlahan menjauh dari Jiwo Serat Erangan Toro terdengar keras Baru saja langkahnya mulai meninggalkan panggung pagelaran Tetapi kalah cepat dengan tangan Jiwo yang sudah melekat pada lahir Toro Dengan kuat Jiwo mencekik lahir Toro Hingga urat nadinya terlihat Nafasnya mulai berat Dengan segala tenaganya Dia mencoba melawan walau kekuatannya tidak sepadan Ki, eh apun Ki Eh apun Setahit janji akan membawa anak itu lagi Hanya cara itulah yang dapat Toro lakukan sekarang Demi keselamatan nyawanya Namun cekikan yang semakin kuat hampir memutuskan lehernya Semakin kuat Jiwo mencekik membuat nafas Toro semakin tersendat Seketika wajahnya berangsur-angsur memerah kebisa nafas Kalau anak itu tidak kembali Kamu yang akan aku bunuh Pahamkan bayarannya apa Bijikan Jiwo berada tepat di telinga Toro Dia tidak segan menghabisi Toro Jika itu sampai gagal lagi Menggegi, apun Dengan segala ketakutannya Dia hanya bisa pasrah kepada Jiwo Tapi Jiwo tidak semudah itu membiarkan Toro pergi Kulitmu bakal jadi wayang Paham Bentak Jiwo lagi Seketika dengan kuatnya Jiwo mendorong tubuh lelaki gagah bernama Toro Hingga membuatnya tersungkur di atas tanah Bahkan manusia dengan badan sebesar itu Dengan mudah dia kalahkan Apalagi orang yang menghalanginya Akan jadi abad dia Terima kasih Ki Saya janji Cari sekarang Atau kamu mati Keringat dingin membanjiri seluruh tubuh Toro Dengan sisa tenaganya yang tersisa Dia mencoba bangkit Dia hanya mengangguk berkali-kali di hadapan Jiwo Yang sudah menatapnya dengan tatapan mengerikan Hidup dan matinya ada di tangan dalam itu Dengan segala ketakutannya Dia berjalan meninggalkan Jiwo Untuk mencari kinati dan juga dana Lihat saja Mati kamu Dia mulai berjalan tergesa-gesa Sembari mengambil golok Yang ada di balik bajunya Oke teman-teman sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh